Sesawi Kuhur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bede Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih, sungguh selalu beroleh rahmat sukat cita Berkat yang melimpah serta perlindungan dari Tuhan, sahabatku Pada kesempatan ini sahabatku yang terkasih pada hari Selasa ini Tepatnya 21 November 2023 ini sahabatku Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas Mari sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Suci menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Yesus masuk ke kota Jericho Dan berjalan terus melintasi kota itu Disitu ada seorang bernama Zacchaeus Kepala pemungu jugai Dan ia seorang yang kaya Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak Sebab badannya pendek Maka ia lari mendahului orang banyak Lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus Yang akan lewat disitu Ketika Yesus sampai ke tempat itu Ia melihat ke atas dan berkata Zacchaeus segeralah turun Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya Ia menumpang di rumah orang berdosa Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang Akanku kembalikan empat kali lipat Kata Yesus kepadanya Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini Karena orang ini pun anak Abraham Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabat-sahabatku Keimanan tidak dapat ditukar dengan Harta duniawi, jabatan, dan lain sebagainya Tentu sahabatku yang terkasih Banyak martir di dalam gereja Yang harus kita hargai sahabatku Pengorbanan mereka sangat luar biasa Sungguh sangat menyedihkan Apabila kita semua Ingin jabatan Tidak tahan tekanan Mungkin karena faktor ekonomi Perkawinan Atau keselamatan duniawi Orang rela Mengingkari kebenaran imannya Sahabatku Sahabatku Kita semua umat Kristiani Dididik untuk setia Taat Tidak berpura-pura Serta memegang teguh kehormatan Sebagai pengikut Kristus Sahabatku Tentu pilihan atas iman Melebihi Jabatan Harta Ataupun Keselamatan diri kita sendiri Sahabatku yang terkasih Sahabatku Tak perlu takut menyatakan iman kita Secara publik loh Kita tidak perlu malu Karena iman kita Maka sahabatku Marilah kita menjadi teladan iman Bagi keluarga Dan sesama kita Sahabatku Amin Mari kita tutup renungan singkat ini Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Ya Tuhan Sungguh ajarilah kami semua Untuk terus konsisten Di dalam iman Menjunjung kehormatan Iman Bagailah kami semua menjadi berkat Bagi banyak orang Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Seperti pada permulaan Sekarang selalu dan sepanjang Sekelabat Terbucilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef Sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih banyak Sembatku Kita boleh bersama-sama belajar Merenungkan firman Tuhan Sebarkan video ini Supaya banyak orang Semakin terima berkat Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh sukacita Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntuk diberikan jalan Sampai jumpa Di renungan harian besok selanjutnya See you later Bye bye Berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih udah nonton Jangan lupa Subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton